Hingga saat ini kesejahteraan guru masih belum seluruhnya merata. Di Nusa Tenggara Timur, seorang guru di daerah pedalaman bernama Petrus Piatu Nalele, 32 tahun, mengaku gajinya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk itu, ia harus rela mencari kayu api, seusai mengajar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 4 Januari 2022, pria yang kerap di Sapa Guru Petuk itu mengajar di Lembaga Pendidikan Tambahan Ruangan Kelas atau TRK Larok Bijar di Sasatar Kampas, Kecamatan Lambaleda, Utara, Kabupaten Manggarai, Timur. Guru Petuk menjelaskan setiap pagi ia pergi mengajar berjalan kaki dengan jarak 3 km. Ia digaji hanya Rp700.000 dengan rincian gaji komita atau honorer Rp200.000 dan upah tambahan penghasilan atau Tamsil Rp500.000. Namun, besaran gaji tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, saat sekolah selesai, ia berganti pakaian memakai celana pendek dan makan siang. Kemudian ia mencari kayu api sejauh 7 km untuk tambahan pendapatan dalam hidup keluarganya. Dengan gaji tak seberapa tersebut, Guru Petuk sempat ingin berhenti menjadi guru. Terlebih lagi banyak kendala yang harus dihadapi, seperti jarak tempuh ke sekolah yang cukup jauh dan gajinya kerap telat dibayarkan. Bahkan ia pernah menerima gaji 3-4 bulan sekali. Namun karena keinginan ayahnya untuk tetap mengajar, maka Petrus kembali menjadi guru. Guru Petuk menceritakan karirnya sebagai guru dimulai setelah tamat dari Unika Santo Paolo Sruteng. Ia memulai mengajar di SMP Satu Atap atau Satap Bawel Dampek pada tahun 2013. Saat itu gaji yang diterimanya sebesar 400 ribu rupiah ditambah dengan dana bosda menjadi 700 ribu rupiah. Petrus kemudian pindah mengajar ke SDIYC Dampek dengan gaji 400 ribu rupiah dan tunjangan dana bosda. Hingga akhirnya ia pindah lagi ke TRK Larok Bija sampai sekarang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!